Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi selamat datang kembali di Andegriston channel dan di video kali ini kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market khususnya market dari Bitcoin teman-teman hari ini kita berada di tanggal 29 Juni 2024 ya selamat datang di segmen analisa pagi teman-teman seperti biasa pembahasan kita akan mulai dulu dari kalender ekonomi jadi di perdagangan kemarin kita dapat beberapa rilis data yang cukup penting ya ada Fed balance sheet dari Amerika Serikat dimana trennya mengalami penurunan which is ini bagus sebenarnya untuk penurunan inflasi serta peredaran uang khususnya US dollar ya itu semakin menurun yang berarti harusnya trend semakin positif kemudian juga dari data yang lain ada euro group meeting di perdagangan kemarin lalu ada GDP untuk Inggris dan data yang penting gitu kemarin di malam hari ya ada data soal core PCI inflation dan juga PCI inflation yang mana inflasi sama-sama mengalami penurunan kita lihat dari PCI nya dari 2,7% turun menjadi 2,6% disertai dengan core PCI inflation dari 2,8 menjadi 2,6 ini merupakan sebuah berita bagus terhadap penurunan inflasi dan kita berekspektasi bahwa masih akan ada penurunan inflasi berikutnya di tahun ini teman-teman dari data yang lain ada data terkait dengan Michigan inflation juga dan juga Michigan consumer expectation ya dari Amerika Serikat ya ini enggak terlalu gimana-gimana teman-teman di perdagangan kemarin juga ada Bowman salah satu member FOMC yang speech Oke hari ini kita berada di weekend jadi kemungkinan pergerakan market juga enggak akan terlalu gimana-gimana market juga bakalan tutup teman-teman untuk market forex nya kemudian saham Amerika Serikat dan juga market commodity jadi siap-siap ya volume perdagangan akan turun volatilitas akan berpotensi turun juga teman-teman itu dari kondisi market lalu gimana dari data analis yang lain kalau kita perhatikan dari data kemarin itu ada sedikit inflow dari beberapa hedge fund ya yang sudah menawarkan produk Bitcoin ETF itu ada Fidelity Arc Invest Bitwise Invesco itu juga mengalami trend akumulasi teman-teman artinya ada sedikit inflow yang masuk ya namun dari Grayscale justru ada outflow jadi kemarin ya inflow bisa dibilang sangat-sangat tipis sih di produk ETF Bitcoin ini sehingga mungkin impactnya terhadap market ya enggak terlalu signifikan kemudian Aptus melakukan kerjasama dengan Alibaba Cloud kolaborasi ini khususnya untuk meningkatkan ekosistem web3 di Jepang ya jadi ini merupakan sebuah kolaborasi yang mereka lakukan teman-teman yang mana Alibaba Group ya itu kan banyak sekali terdiri dari berbagai macam sektor bisnis ya salah satunya yaitu Alibaba Cloud penyimpanan kemudian teknologi terkait dengan cyber itu mereka dukung juga dan ini tentu saja merupakan sebuah pengembangan yang bisa untuk meningkatkan keamanan kecepatan dan juga sekalabilitas dari proyek Aptus khususnya di Asia Pacific region itu berita yang bagus untuk Aptus selain itu ada coinbase ya coinbase melakukan kerjasama dengan stripes stripe ini merupakan salah satu penyedia layanan untuk pembayaran yang mereka support saat ini adalah USDC jadi coinbase akan didukung oleh stripe untuk memudahkan orang-orang ya supaya bisa melakukan penarikan dana ataupun deposit lebih mudah ya teman-teman dengan USDC jadi ini tentu saja berita yang juga bagus untuk exchange coinbase kemudian ini ada US government wallet teman-teman kemarin kemarin itu ada sedikit pergerakan ya sekitar 7 jam yang lalu tanggal 28 ada pergerakan dari beberapa value berupa sekitar 11 Bitcoin bergerak ya nggak terlalu signifikan sih sebenarnya tapi ya kalau market kan melihat pergerakan-pergerakan dari apa namanya US government ini bisa saja menjadi indikasi bahwa akan ada pergerakan kemungkinan berikutnya jadi ya agak sedikitlah mempengaruhi yang namanya market teman-teman kemudian berita yang lain datang dari BTC miner selling pressure decrease oke penurunan sudah mulai terjadi pada tekanan jual dari para miners Bitcoin ya saat ini sudah mengalami fasa penurunan sejak bulan Juni ini teman-teman menunjukkan memang ya ini harusnya sebuah indikasi yang bagus untuk next step pada Bitcoin kalau kita lihat secara apa namanya secara trend teman-teman ketika penurunan terjadi pada miners artinya penurunan tekanan jual terjadi pada miners tidak berlangsung lama harusnya Bitcoin akan kembali rally seperti yang ada pada chart ini ya menunjukkan hal tersebut teman-teman ketika selling pressure dari para miners meningkat kembali siap-siap Bitcoin akan berpeluang koreksi itu jadi secara on-chain dari sudut pandang tekanan jual miners kita lagi dalam fase penurunan tekanan jual yang otomatis di beberapa waktu ke depan kita sudah bisa perhitungkan bahwa akan ada kenaikan kembali pada harga Bitcoin kemudian JP Morgan mengatakan bahwa monggox saat ini sedang melakukan apa namanya kalkulasi terkait dengan jumlah dana yang akan mereka cairkan kepada para investor dan ini dikabarkan atau diprediksi akan menghasilkan tekanan jual hanya untuk awal bulan teman-teman jadi di awal bulan kemungkinan akan ada tekanan jual dari monggox tapi setelah itu semuanya akan baik-baik saja jadi ini prediksi dari JP Morgan ya selain itu ada berita yang lain datang dari apa nih Kazakhstan teman-teman kita detect language nah ini otoritas jasa keuangan dari Kazakhstan itu menyetujui tonkowin untuk diperdagangkan diperdagangkan pada platform berlisensi AFSA ini merupakan sebuah berita yang bagus untuk telegram open network teman-teman jadi otoritas Kazakhstan sendiri memang sudah meregulasi terkait dengan crypto ya sedemikian rupa supaya ya regulasinya disana aman gitu teman-teman untuk para investor di negara tersebut jadi tonkowin sudah didukung kemudian dari berita yang lain datang dari 21 share dari solana ETF kemarin kita dengar berita kalau fun act meluncurkan produk solana ETF sekarang datang dari 21 shares yang juga sama-sama memberikan proposal mereka terkait dengan persetujuan untuk meluncurkan solana ETF jadi ini masih bakalan sangat-sangat dinantikan seperti apa SEC bakalan sangat-sangat sibuk ya kan dapat dapat banyak sedoran proposal untuk peluncuran produk ETF dari beberapa altcoin jadi kita akan tunggu apakah solana bisa mendapatkan approval sama seperti yang terjadi pada ethereum ini dia surat proposal nya teman-teman jadi kemarin baru diluncurkan dan ya itu aja sih berita dari market ya gak terlalu banyak gak terlalu signifikan juga kalau dari saya sendiri menilai pergerakan bitcoin di perdagangan kemarin harusnya sih di respon positif ya cuma sayang sekali teman-teman setelah aku perhatikan ketika menjelang rilis data PCE inflation itu justru terjadi polatilitas yang lumayan signifikan ya terhadap market dollar justru kemarin sedikit koreksi ya S&P 500 kemarin sempat positif tapi ternyata dibanting oleh Wills koreksi akhirnya di 0,4% kemudian gold juga sedikit koreksi Bitcoin ini sudah sempat menyentuh area 62 ribuan ya teman-teman ya 61 ribuan something gitu akhirnya dia drop turun sampai ke area 60.300 di perdagangan hari ini BTC dominance yukurnya masih dalam trend turun ini satu hari setelah BTC dominance turun dari trend line yang sangat dia respect ya yang sudah dipertahankan sejak 2022 kemarin smart money di BTC dominance turun teman-teman ini menurut saya sebuah berita bagus untuk altcoin ya untuk altcoin tapi ya karena kondisi Bitcoin juga masih drop altcoin masih belum terlalu gimana-gimana ingat beberapa altcoin sudah menyentuh area level support jadi akan sangat-sangat menarik litecoin bisa teman-teman pantau ya litecoin ada sedikit bouncing di kisaran level 67 ribu sorry 67 dolar ya di level tersebut possibility untuk kembali mengalami retracement ke atas selain itu XRP agak strong di perdagangan kemarin yang lain ada Polkadot teman-teman masih dalam posisi penguatan Cardano juga sedikit penguatan AAV juga sedikit hijau yang lain belum terlalu signifikan sih untuk peningkatannya London Finance kemarin drop lagi ya Manta juga akhirnya drop juga setelah ada possibility untuk mantul di dalam sebuah pola falling wage pattern yaitu kondisi dari beberapa altcoin kalau dari saya dari saya pribadi sih melihat data PCI kemarin ya ini time to buy sebenarnya time untuk akumulasi sih teman-teman jadi bagi teman-teman yang apa namanya yang memang planningnya buat invest ya kan kondisi saat ini adalah kondisi yang lumayan ideal sebenarnya untuk melakukan akumulasi kembali karena dari beberapa data ekonomi menunjukkan adalah indikasi mengarah ke positif terhadap market tapi memang secara pergerakan harga sepertinya tidak demikian ya kan pergerakan harga justru malah masih dalam tekanan jual tapi ya nggak masalah sih kalau dari saya melihat dari kacamata orang yang pengen invest itu justru nunggu harga-harga diskon seperti sekarang teman-teman jadi kesempatan untuk kolek barang mumpung juga udah ada koreksi tapi bagi yang mungkin masih sangkut ya mau gimana lagi harus sabar dulu teman-teman jadi 2024 akhir kemungkinan baru ya baru bakalan hype lagi teman-teman untuk sekarang ya paling masih bakalan masih dalam tahap koleksi sih atau akumulasi teman-teman jadi masih dalam fase akumulasi kemungkinan masih belum naik secara signifikan hmm ekspektasi saya masih sama tetap kenaikan jangka pendek pada Bitcoin ya apakah itu possible menurut saya masih bakalan sangat possible dari pergerakan RSI di tempri 4 jam menunjukkan indikasi kenaikan jadi ya ini sedikit spekulatif sebenernya dari volume perdagangan gak terlalu gimana-gimana ya kemarin memang sempat naik tapi hari ini nampaknya agak lesu setelah tekanan jual yang terjadi smart money inget belum terlihat ya belum terlihat masuk ya jadi proses koreksi masih akan berpeluang terjadi untuk market ya itu sih oke jadi kita lihat minggu depan kira-kira ada berita apa yang bakalan cukup hype yang bisa memberikan market impact jadi minggu depan itu ada data CPI untuk Uni Eropa dari Amerika Serikat minggu depannya akan ada non-famperol ya seperti biasa tapi gak terlalu signifikan sih untuk berita-berita minggu depan ya jadi paling gitu aja sabar dulu aja bagi teman-teman yang udah sempat beli mungkin belum langsung cuan ya kan tempatan buat akumulasi teman-teman jadi paling gitu aja buat update kali ini semoga videonya bisa bermanfaat teman-teman kita punya komunitas diskusi di telegram tempat aku untuk sharing berita-berita terbaru untuk market ya bagi yang mau join silahkan linknya ada di kolom deskripsi video ini kita punya komunitas diskusi kemudian juga ada komunitas seputar airdrop tempat berbagi airdrop feel free aja untuk join yaudah gitu aja teman-teman semoga bisa bermanfaat happy weekend akhir kata saya Andre makasih selamat menikmati tempat berikutnya great sub indo by broth3rmax